Pemirsa pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Cianjur, petugas gabungan Gencar melakukan penyekatan di setiap perbatasan. Hal tersebut dilakukan guna menekan mobilitas masyarakat dalam memutus mantar rantai penyebaran COVID-19. Petugas gabungan dari Forkopimda Kabupaten Cianjur yang dipimpin oleh Bupati Cianjur, Gencar melakukan penyekatan di setiap perbatasan pintu masuk wilayah Kabupaten Cianjur. Marilah kita berkata bersama. Dan surat keterangan bebas COVID-19 terpaksa diputar arah ke daerah asalnya. Dalam penyekatan tersebut puluhan kendaraan serta mobil travel gelap diputar arah untuk kembali ke daerah asalnya karena kendaraan tersebut telah melakukan pelanggaran dalam PPKM darurat yang tengah berlangsung di wilayah Cianjur. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Forkopimda dalam melaksanakan PPKM darurat untuk memutus mantar rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Cianjur. Salah satunya pihaknya melakukan penyekatan dalam menekan mobilitas warga. Dari hasil penyekatan tersebut banyak ditemukan kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Cianjur tanpa mengantongi surat keterangan bebas COVID-19 maupun sertifikat telah divaksinasi. Sehingga pihaknya tidak segan-segan untuk memutar arahkan puluhan kendaraan yang telah melanggar PPKM darurat. Dan juga untuk mobil penyekatan juga pasti ada yang masuk Cianjur yang tidak membawa surat-surat antigen dan vaksin kita suruh pulang kembali. Dan ini akan kita lakukan terus ya dengan terus. Kemudian juga yang selanjutnya perlu kami sampaikan luas-luas jalan di Cianjur dari hari Sabtu kemarin sudah ada yang ditutup-tutup ada di satu ringguan yang tiga. Dan itu akan kita lakukan terus. Ada pengecualian nggak Pak Bupati? Pengecualian silakan untuk Pak Tutan Sembako, yang sakit juga silakan ya di Cianjur. Yang lain tidak. Karena kasus COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus mengalami lonjakan setiap harinya. Sehingga untuk pelaksanaan penyekatan PPKM darurat ini akan dilakukan dalam sehari sebanyak 4 kali. Mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari.